Halo kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John Danco akan ngosan ya Ngosan kali ini kami akan membahas Rauno peningkatan Blast Nah bagaimana ceritanya kok Rauno peningkatan Blast ini Oke kita saksikan saja bersama Nah tepat hari ini Liga 1 telah bergulir kembali Wah Liga 1 telah dimulai kembali setelah libur panjang ya Mungkin 2 bulan nah ya kurang lebih seperti itu Jadi kami juga kehabisan bahan tidak ngonten Wah ribet juga tidak ada sepak bola Indonesia Ya walaupun ada piala dunia main Tapi aku yura ngikuti piala dunia Tadi yura patek seneng dengan sepak bola piala dunia itu Karena ya ngoporan Indonesia ya wis Karena saya juga senengnya gerbabalan Indonesia Nah walaupun memang sepak bola Indonesia itu masih Gak enak banget ditonton ya Sangat jauh berbeda dengan menonton piala dunia Sekalian setah melihat piala dunia lalu Kemarin melihat Liga Indonesia bermain lagi Wah jauh sekali berbeda Tapi ya gak apa-apa itu ya Liga saya seperti itu Nah kemarin pertandingan kemarin ya itu ada 2 klub yang bermain Ada dari PSS Lehmann dan PSYS Kalau PSYS nanti juga akan saya bahas juga Sekali ini saya mau membahas PSS Lehmann Latihan 2 bulan tetapi tidak ada peningkatan sama sekali Ada apakah dengan PSS Lehmann ini Kenapa dengan PSS Lehmann ini 2 bulan ini Bahkan striker mereka yang digadang-gadang itu Bisa menjadi lumbung goal Yaitu Michael Chagas ini masih belum bisa mencetak goal ke gawang lawannya Tapi kalau dari latihannya saya melihat di Youtube PSS Lehmann ini Chagas ini selalu mencetak goal saat melawan SSB SSB tapi Wah ini cukup lucu sekali Nah PSS Lehmann kemarin takluk dengan lawannya Yaitu Bayangkara FC dengan skor 3-1 Wah tumbang di Semarang Wah cukup mengenaskan juga PSS Lehmann ini Walaupun memang mereka itu Sempat kehilangan pemain mereka ya Beiknya itu Daddy itu kehilangan di kartu merah Dengan pemain itu emosi Nah kok kan emosi lah Gimana di kartu abang Akhirnya pemain ya Tidaknya umurnya segera kan ya Sidaknya juga emosi lah Seperti itu Nah jadi PSS Lehmann bermain dengan 10 pemain Bapak kedua itu Jadi cukup miris juga ya PSS Lehmann Padahal di babak pertama PSS Lehmann itu Bermain cukup epic lah ya Bisa mengimbangi Bayangkara Jual beli serangan itu cukup bagus Babak kedua baru dimulai itu PSS Lehmann baru mau bangkit Tapi malah kehilangan pemainnya Yaitu Daddy itu di kartu merah Wah itu cukup kehilangan besar bagi PSS Lehmann Nah akhirnya malah menjadi lumbung goal bagi Bayangkara FC Wah itu cukup mengenaskan juga ya PSS Lehmann ini Jadi PSS Lehmann ini latihan selama 2 bulan itu Masih belum terlihat sama sekali Ada apakah dengan Coach Seto ini Apakah dengan pemainnya Menurut pendapatmu Jok kekalahan PSS Lehmann ini Yang patut disalahkan ini siapa Pemainnya atau pelatihnya ini Yang kurang Menurut pandanganmu kurang bagus ini Kita enggak apa Ya kalau dilihat itu kan persiapannya Udah matang ya Libur kompetisi atau vakum kompetisi Bahasa ini gitu Break ya Karena memang ada masalah ya di Liga Jadi selama kompetisi ini Tidak ada pembuatan tim loh ya Kalau Madura United kan kemarin Membuarkan tim ya Informasinya Tapi kalau PSS Lehmann kan tidak Bahkan mereka itu rutin latihan Ketika Liga sedang berhenti Jadi kalau ada kekalahan di pertandingan Melawan Bayangkara saat ini Juga mengecewakan sekali ya Dulu ada penonton Kalah terus Maksudnya sering kalah Enggak ada penonton sekarang Juga kalah Terus bingung-bingung ya Pemainnya ya Dan lain-lain Entah pemain lokalnya Pemain asingnya Dan mungkin strategi pelatihnya ya Ya betul Saya rasa juga Saya setuju dengan strategi pelatih Yang sudah mulai terbaca ya Nah Coach Seto sendiri ini Terlihat sekali ketika Dia itu bingung Dengan racian pemain ya Sepertinya Banyak sekali pemain Yang mungkin Dipasang di luar Kemampuan mereka Ataupun Biasanya lah Biasanya pemain kuiki Dipasang misalnya Ini bagus Bagus itu Biasanya dipasang Di back Kanan Tapi sering dipasang Di back kiri Atau mungkin sebaliknya Gitu ya Jadi sering-sering merubah Positioning pemain gitu Lalu sering merubah Taktik Dadaan Dan lain-lain Ya itu mungkin sudah terbaca oleh Lawannya Atau mungkin juga bisa jadi Bener kata si Joe tadi Pemainnya juga Pemainnya yang mungkin Kurang Saatnya mungkin Apa Di rombak total Tapi Itu Menurut pandangan saya adalah Pemain pilihan dari Pelatih Coach Seto sendiri Dari awal musim kan Seto sudah memilih Pemain tersebut Jadi Saya rasa Kalau saya pribadi Lebih menyalahkan Ke pelatihnya Ini tanggung jawab Ke pelatih memang Jadi pelatih itu Juga harus Bertanggung jawab Atas pilihan Dia sendiri Pemainnya seperti itu Seperti itu Jadi harus bertanggung jawab Enggak Mungkin ya Pelatihkan Lari dari tanggung jawab Harusnya tetap bertanggung jawab Nantinya seperti apa Saya harap Pertandingan berikutnya PSS Liman Lawan Madura United ini Madura United Kemarin juga habis Dikalahkan Bahkan dibantai oleh PSS Liman PPSS Semarang Jadi Madura juga ingin bangkit Itu enggak mudah Nanti lawan Madura PSS Liman Jadi ya Kalau enggak Segera Pinter-pinter Merubah taktik Koceto juga Bakal dikalahkan lagi Oleh Madura United Sebenarnya Ada beberapa Pemain PSS Liman Yang cukup Terkenal Yaitu Hoki Caraka Dan Saddam Ini juga Terkenal juga Pemain ini Tapi juga jarang Dimainkan oleh Apa ini Koceto Entah kenapa Saya juga Kurang tahu Bahkan lebih sering Memainkan Michael Cagas Nah Michael Cagas Sendiri sudah Beberapa kali Dimainkan Tetapi Pemain ini Sepertinya Mandul Atau mungkin Kurang bisa menemukan Kemistri Di PSS Liman Terbukti Malah Kalau malah Memainkan Hoki Caraka Itu Dia kan sudah terbukti Di tim Nasu 19 Ya Hoki ini Lalu ada juga Saddam Ini juga Sudah terbukti Pemain ini Sembuh dari cedera Juga Pemain ini Nah Menurut pendapat Strikernya PSS Liman Ini gimana Ini Malah yang kemarin Ngegul Kini Kim Jeffrey Kurniawan Malah bukan Striker ya Statusnya Kalau Kim Jeffrey Ini Menurut pendapatmu Striker PSS Liman Ini kenapa Ini kok Tidak bisa mencetak Bagul Atau mungkin Mandul Bahasa kasarnya Itu Kalau pendapat Terdang saja Cagas Karena sudah Diberi Kesempatan Yang sangat Banyak Sebelum Liga Berhenti Dan sekarang Juga Tidak ada Perubahan Latihan Bola Bali Dipasang Inti Tidak ada Perkembangan Sama sekali Dia statusnya Pemain asing Jadi Espektasi Harus Berlebih Kepada Pemain asing Dia harus Bisa Lebih Dari Pemain lokal Tapi Kenyataannya Juga Tidak ada Kontribusi Sama sekali Jadi mungkin Untuk sementara Sebelum Putaran kedua Itu Hoki Lebih Diberi Kepercayaan Diberi Kesempatan Karena memang Pemain ini Sudah terbukti Di tim Nasional U19 Jadi Sering Dikasih Kesempatan Toh Juga Cagas Tidak ada Perkembangan Misalkan Hoki itu Sudah diberi Kesempatan Tapi Golnya Susah Tapi Tidak masalah Dia pemain muda Terus Dia pemain lokal Bahkan Asli Yogyakarta Atau Gunung Hidul Wilayah Sleman Sendiri Yang dekat Dekat Jadi Ekspektasinya Juga harus Diturunkan Tapi Kalau Cagas Dia Statusnya Pemain asing Kualitasnya Bahkan Dibawa Pemain lokal Ya Sudahlah Hoki Saja Apalagi Dia Sering Dipercaya Coach Sintayong Bahkan Di tim Nasional Sembilabas Dia sering Jadi Pemain Inti Daripada Pro Banitasim Jadi Memang Layal Diberi Kepercayaan Banyak Untuk Hoki Caraka Hitung Menambah Jam Terbang Investasi Bagi PSS Sleman Siapa Tau Nanti Hoki Caraka Kedepannya Bisa Gacor Kan Enak Ya Betul Saya juga Sangat setuju Ketika Memainkan Hoki Caraka Pemain Muda Ini Walaupun Memang Umurnya Masih Sangat Tergolong Muda Sekali Coach Itu Juga Pernah Bilang Hoki Masih Terlalu Muda Dan Lain Lain Tetapi Tidak Ada Pilihan Lain Daripada Memainkan Michael Cagas Yang Menurut Pandangan Saya Pribadi Ini Masih Belum Bisa Menemukan Apa Ya Kemistri Jadi Mending Memainkan Hoki Yang Sudah Jelas Jelas Pemain Ini Pemain Muda Mempunyai Semangat Juang Yang Tinggi Nah Jadi Juga Biar Hoki Pengalamannya Cukup Tinggi Sementara Menunggu Pemursa Transfer Musim Depan Jadi Seperti Itu Kalau Menurut Pandangan Saya Ini Juga Banyak Yang Berkomentar Tentang Kekalahan PSS Liman Apalagi Di Instagram Yang Juga Banyak Yang Kecewa Dengan Pelatihnya Banyak Yang Kecewa Dengan Strikernya Terutama Pelatih Dan Strikernya Jadi Bahan Kekecewaan Oleh Supporter PSS Liman Sendiri Kenapa Kok Bisa Seperti Ini Latihan Dua Bulan Itu Ngapain Aja Maunya Kok Gak Ada Peningkatan Sama Sekali Jadi Cukup Prihatin Dengan Keadaan PSS Liman Saat Ini Saya Harap Kedepannya Bisa Bebenah Segera Bangkit Jangan Sampai Tergampar Di zona Degradasi Lagi Nah Mungkin Itu Saja Perbincangan Kita Tentang PSS Liman Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe